. Bayer Munchen berhasil mengalahkan RB Leipzig 3-2 pada pekan ke-21 Bundesliga di Stadion Allianz Arena, minggu tanggal 6 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan Bayer Munchen dipastikan oleh gol Thomas Müller menit ke-12, Robert Lewandowski menit ke-44, dan gol bunuh diri back Leipzig, Josko Gavardiole menit ke-58. Kekalahan tipis dari Bayer patut disesali RB Leipzig yang sempat dua kali menyamakan kedudukan via gol-gol Andres Silva pada menit ke-27 dan Christopher Nkunku menit ke-53. Berkat raihan kemenangan atas RB Leipzig, Bayer untuk sementara bisa menjauh sembilan angka dari pesaing terdekat, Borussia Dortmund yang duduk di tangga kedua klasemen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!